Tim Nas Esports Indonesia menjadi juara AFC E-Asian Cup 2023. Indonesia mengalahkan Jepang di laga final yang digelar di Virtuo City Esports Arena Qatar, pada Senin 5 Februari 2024 malam waktu Indonesia. Dalam kompetisi esports yang menjadi bagian dari ajang AFC Asian Cup ini, ada sebanyak 20 tim dari negara yang berbeda. Mereka berlaga di game e-football 2024 konsol PlayStation 5. Dalam kompetisi ini, setiap pertandingan digelar dalam durasi sekitar 12 menit. Pertandingan ini menggunakan komposisi dua pemain untuk setiap tim, dua lawan dua. Tim Nas Esports Indonesia diwakili oleh Rizky Faidan, Elga Cahayaputra, dan Akbar Paudie. Rizky dan Elga adalah dua pemain yang bertanding di partai final ini. Laga final Indonesia versus Jepang ini digelar dalam format best of 3. Artinya, tim yang meraih dua poin kemenangan, 2-0 atau 2-1, menjadi juara. Pada pertandingan pertama skor Indonesia dan Jepang berakhir 1-1. Kemenangan Indonesia di laga pertama harus diraih lewat drama adu penalti. Indonesia dan Jepang sama-sama menampilkan permainan menyerang. Permainan yang ditampilkan Rizky dan Elga tampak lebih rapi ketimbang saat laga semifinal ketika mengalahkan Uni Emirat Arab. Jual beli serangan terjadi. Skor 1-1 bertahan hingga perpanjangan waktu berakhir. Dalam adu penalti, Indonesia unggul 3-2. Pada pertandingan kedua, Indonesia dan Jepang sama-sama bermain api. Satu-satunya gol tercipta lewat tendangan bebas pada masa perpanjangan waktu. Gol ini memastikan kemenangan untuk tim e-sports Indonesia untuk mengunci gelar juara AFC Asian Cup 2023. Ini adalah pertama kalinya laga e-sports digelar dalam ajang AFC Asian Cup. Indonesia menjadi negara pertama yang menjuarai kompetisi ini. Kendati demikian tidak disebutkan nominal hadiah yang diperoleh dalam kompetisi ini. Terima kasih telah menonton!